Kederaan penyajahan bangsa Eropa itu ada tiga. Yang pertama gold, yang kedua gold. Yang ketiga gold. Goldnya itu apa? Kederaan penyajahan. Kederaan penyajahan. Kederaan penyajahan. Menyebarkan agama. Menyebarkan agama. Menyebarkan agama. Kalau glory. Menyari kekuasaan. Mencari kekuasaan. Mencari kekuasaan. Mencari menjadi negara yang berjaya. Oke, bentar. Tiga negara yang masuk di Indonesia. Yang paling lama menjadi Indonesia. Negara mana? Ada Prancis. Belanda. 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 Oke, bentar. Negara Prancis masuk ke Indonesia pada tahun berapa? Pada tahun berapa anak-anak negara Prancis masuk ke Indonesia? Apa, Usanda? Negara Prancis masuk ke Indonesia pada tahun berapa, Mas Awap? Lo? Tidak ada yang menjawab. Berarti kemarin lupa ya. Jadi negara Prancis masuk ke Indonesia pada tahun 1512. Ingat-ingat nih. Sedangkan negara Belanda masuk ke Indonesia pada tahun negara Belanda masuk ke Indonesia dua kali ya. Yang pertama 1596. Sebenarnya dari 1598. Memang di awalnya. Tidak ada Prancis, Tadak. Tidak ada Prancis, Tadak. Oh, Masya Allah. Ya, Maaf. Portugis, Maaf, Usanda. Jadi yang pertama itu Portugis. Masa anak lupa, kok bengangku loh. 12-12. Yang kedua, Belanda masuk ke Indonesia masuk pertama kali 1596 dan masuk ke yang kedua yaitu 1598. Intinya, semua negara yang masuk ke Indonesia ingin menjajah itu awalnya tujuannya untuk apa? Awalnya tujuan mereka untuk berdagang. Oke, berdagang. Awalnya ingin berdagang. Tapi lama-kelamaan negara-negara tersebut ingin menguasai baik rempah-rempah atau wilayah di Indonesia. Indonesia sedangkan Prancis masuk ke Indonesia pada tahun 1811 atau 1811. Oke, hari ini kita masuk ke materi penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi Belanda masuk ke Indonesia mulai dari proses dipimpin, ada pemimpin yang pertama, pemimpin yang kedua, dan pemimpin yang ketiga. Karena Belanda masuk ke Indonesia hampir 300 tahun. Coba semuanya disimak nge. Bisa, sudah, ini ya. Kelihatan ya, yang Ustazda share ya. Kelihatan, kelihatan, jelas, jelas. Oke, Mas Awap, dengarkan Ustazda dulu ya. Nanti bertanyanya nanti kalau sudah selesai Ustazda menjelaskan, baru bertanya. Biar tidak sama-sama ngomong. Gantian ngomongnya. Oke, hari ini kita masuk ke masa penjajahan Belanda. Melanjutkan. Masa penjajahan Belanda masuk ke Indonesia. Dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 15. Dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Ustazda kok mendengar suaranya saya? Dengar Ustazda. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi Cornelius de Houtman ini yang memimpin tentara Belanda untuk masuk ke Indonesia. Awal mulanya datang itu di wilayah Banten. Dan wilayah Banten. Oke. Jadi awal mulanya Belanda masuk ke Indonesia yaitu tahun 1596 masuk di Indonesia di wilayah Banten. Dan pada tahun 1598 Belanda kembali datang ke Indonesia. Awal menujuan berdagang. Ternyata tujuan itu akan berubah untuk masa itu akan ingin menjadi bagian dagangan rempah-rempah. Untuk masa Iban dan ingin menjadi pusat dagangan rempah-rempah. Ketika masa Belanda masuk ke Indonesia itu ada yang namanya VOC. Apa itu VOC? Jadi VOC ini didirikan atau dibentuk oleh pemerintah Belanda untuk didirikan. Pemimpin dagangan. Seperti penumpulan dagangan. Bentuknya kapan? Pada tanggal 20 Maret 16.2. Siapa yang memimpin VOC? Ya itu memimpin VOC ini didirikan oleh Jan Peter Zudkun. Apa tujuannya VOC? Didirikan di Indonesia. Apa tujuannya VOC? Yang pertama yaitu untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan yang penting ada. Yang pertama yaitu untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan. Belanda ini masuk ke Indonesia itu menguasai pelabuhan-pelabuhan itu dengan menguasai kerajaan. Apabila kerajaannya sudah dikuasai, apabila kerajaannya sudah dikuasai, wilayahnya akan dikuasai juga. Apabila wilayahnya yang ketiga yaitu melaksanakan monopoli perdagangan. Tujuan yang ketiga yaitu melaksanakan monopoli tinggi menguasai perdagangan. Jadi, setelah terbentuknya tujuannya VOC tadi menguasai kerajaan, setelah terbentuknya tujuannya VOC tadi menguasai kerajaan. Padaan, ambasai berapa puluhan kejayaan VOC ini yang merosot atau mulai hancur. Apa sih penyebabnya? Ternyata penyebab VOC ini yang dilakukan oleh orang berada sendiri. Yang pertama yaitu banyak pegawai VOC itu yang melakukan korupsi. Jadi, korupsi itu sudah ada di Indonesia itu semenjak tahun seribu berapa puluhan ketika bangsa Belanda sudah ada di Indonesia. Penyebab yang kedua yaitu sulit melakukan pengawasan daerah terhadap daerah-daerah. Masalahnya itu ada di Indonesia. Jadi, setelah VOC didirikan, beberapa wilayah di Indonesia itu sudah menjadi wilayah penguasaan. Jadi, diambil aleh-alih Belanda. Ya, setelah Pembangunan Sudah dikuasai oleh POC ini Atau Pemerintah Ini akan melakukan Apa namanya Hampir hancur Kejayaannya VOC ini Karena apa? Tidak bisa Sudah Dikuasai Samping luasnya Samping luasnya Wilayah yang sudah dikuasai oleh Belan ini karena Kemerosotan VOC yang ketiga Yaitu Penentangan rakyat Terhadap POC dalam Dari peperangan Karena peperangan ini juga Membutuhkan daya dan tenaga Yang lainnya Akhirnya uang yang dilakukan Dari POC ini habis Untuk Pembangunan atau Melawan yang melawan Rakyat Akhirnya Uang yang dilakukan Itu tadi Ketika VOC di Indonesia Atau Belanda Yang pertama tadi Dipimpin oleh siapa tadi VOC-nya Di Cornelius Di Hotman Sekarang Setelah Masa kepemimpinan Cornelius Membentuk VOC Setelah itu Ada pemimpinan Yang bernama Herman Setelah Masa Kepemimpinan Masa Lanteng Widin William Dandles Ini Apa Jadi Widin Atau Dandles Ke Indonesia Itu Pada tahun 88 Apa tujuannya Untuk Menanggung jawab Dari Jadi Jadi Sebelum Sebelum Diotos ke Indonesia Kata itu Pada tahun 1790 Belanda itu Dikuasai oleh Napoleon Pukona Dari Perancis Dalam hal ini Indonesia itu Sebenarnya Dikuasai oleh Perancis Secara Dalam Melalui Kekuasaan Belanda Jadi Indinya Seperti ini Belanda Belanda Pada tahun 1795 Itu Dikuasai oleh Perancis Belanda Belanda Tahu Dibawa Tangannya Perancis Akhirnya Karena Belanda Yang Apa namanya Sudah Di Indonesia Maka Perancis Menurut Belanda Untuk Masuk Belanda Menguasai Menguasai Wilayah Indok Menguasai Wilayah Belanda Itu Kaki tangannya Perancis Jadi Mr. Dandals Dikutus Perancis 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 Belanda Untuk Mempertahankan Pulau Jawa Dari Serangan Inggris Karena Pulau Jawa Diserang Oleh Inggris Ingin Menduduki Pulau Jawa Kedatangan Mr. Dandals Di Pulau Jawa Bertugas Untuk Apa Yang pertama Mempertahankan Pulau Jawa Serangan Inggris Yang kedua Mengumpulkan Dana Yang Banyak Untuk Perang Melawan Inggris Ketiga Memperbaiki Kondisi Pembelah Belanda Karena Kasih Kosong Atau Tidak Memilih Teruangan Jadi Yang kedua Mr. Dandals Ini Pulau Jawa Ini Apa Namanya Memiliki Tugas Utama Yang Pertama Untuk Pulau Jawa Mengumpulkan Dana Dan Memperbaiki Kondisi Utama Yang Pertama Langkah-langkah Yang dilakukan Oleh Mr. Dandals Ini Apa Sih Langkah-langkah Yang ditemui Dandals Untuk Mempertahankan Pulau Jawa Dari Serangan Serangan Isi Dua Meninggla Tentara Dengan Dari Bangsari Bukun Jadi Tentara Yang Diambil Atau Tentara Yang Diambil Atau Tentara Yang Danda Itu Ribu Tentara Warga Rakyat Indonesia Yang Ketiga Yang Mengumpul Warga Di Pak Senjata Di Kemarang Dan Surabaya Yang Ketiga Yang Mengumpul Pak Senjata Di Kemarang Dan Surabaya Danda Itu Ada Pak Pak Tentara Yang Kampan Yang Pak 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 Manjir Di Anjir Di Ujung Di Daerah Jawa Barat Di Barat Sana Kemadang Di Bang Jawa Itu Di Indonesia Itu Ditingi Oleh Jawa Oleh Dini Di Lautan Maka Karena Pulau Jawa Itu Tujuan Utama Maka Karmadanya Itu Dibang Di Anjir Dan Di Bang Pulon Yang Selanjutnya Membangun Jalan Dari Anjir Hingga Panaruhan Sepanjang Lebih 1100 Km Selanjutnya Membangun Jalan Ini Yang Namanya Anjir Jadi Panaruhan Peribuan Yang Lebih Suhu Membangun Jadi Yang Membangun Jalan Warga Indonesia Sendiri Atau Rakyat Indonesia Maka Dengan Dengan Membangun Jalan Dari Anjir Sampai Panaruhan Yang Pada 1100 Kilometer Km Bukan Meter Selanjutnya Yaitu Anjir Jendris Ini Ngapain Membangun Benteng Benteng Pertahanan Benteng Benteng Pertahanan Banyak Banyak Dibangun Ibu Di Daerah Pesisir Pantai Pantai Yang Pantai Pantai Biasanya Ditirikan Di Pulau Yang Pertahanan Karena Dulu Di Jaman Ketika Penjajahan Itu Banyak Sekali Negara Yang Di Indonesia Melalui Laut Makanya Ditirikan Benteng Pertahanan Biasanya Ada Selanjutnya Dendris Juga Menerapkan Sistem Kerja Rodi Atau Kerja Paksa Ini Yang Tadi Ustaz Jelaskan Dendris Ini Menyuruh Rakyat Rakyat Indonesia Ini Membangun Membangun Sistem Kerja Rodi Atau Kerja Paksa Ini Tadi Masa Kepemimpinan Herman Edel Ternyata Masa Kepemimpinan Masa Masuknya Pada Tahun 1808 Nanti Itu Akan Berakhir Dan Digantikan Oleh Kepemimpinan Johannes Van De Bors Kepemimpinan Johannes Van De Bors Ini Diterapkan Kebijakan Tanam Paksa Yang Merugikan Rakyat Indonesia Kalau Tadi Mister Dendris Tadi Tidak Menyuruh Jalan Tidak Menyuruh Ini Menerapkan Sistem Tanam Paksa Jadi Rakyat Indonesia Disuruh Atau Diwajibkan Menanam Menanam Di Lahannya Siapa Lahannya Sendiri Tapi Nanti Hasilnya Diambil Oleh Sebagian Diambil Oleh Belanda Sebagian Sebagian Hampir Setengah Dari Halannya Itu Diambil Oleh Belanda Jadi Rakyat Indonesia Disuruh Menanam Yang Tidak Punya Lahan Gimana Yang Tidak Punya Lahan Bekerja Di Lahan Dan Hasil Uang Yang Dihat Dihat Diambil Oleh Tanah Tanah Untuk Nanam Ekspor Melebihi Seperlima Tanah Tanah Untuk Menanam Menanam Ekspor Apa Aja Rempah 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 Itu Apa Aja Ekspor Kepala Wija Pokoknya Hasil Bumi Yang Ada Di Indonesia Itu Kebanyakan Semuanya Diekspor Ke Luar Negeri Dan Dan Menanam Akhirnya Jual Keluar Keluar Tanam Yang Menanam Orang Indonesia Hasilnya Diambil Oleh Orang Belanda Dan Jual Keluar Keluar Yang Menanam Harus Memlembihi Seperti Setahun Kerja Setiap Kelebih Kelebian Hasil Panen Dari Jumlah Pajak Tidak Dikembalikan Kepala Rakyat IPDW Ambil Orang Belanda Sedangkan Orang Yang Gagal Panen Itu Menjadi Tanggung Jawab Petani Bukan Tanggung Jawab Belanda Tapi Kalau Bagar Itu Harus Terlebih Panen Apa yang Terliru Itu Rakyat Atau Petani Jahatnya Kepemimpinan Johan Sanderbos Ini Sangking Pertamanya Memeras Tenaganya Rakyat Indonesia Tanam Paksa Disuruh Bekerja Untuk Bertani Tapi Hasilnya Diambil Oleh Mereka Ternyata Akibat Penyimpangan Tanam Paksa Ini Yang Sangat Apa Namanya Sangat Sadis Kepada Rakyat Indonesia Akibatnya Banyak Penyimpangan Tanam Paksa Banyak Tanah Yang Terbengkalai Dan Gagal Panen Jadi Akibat Penyimpangan Ini Yang Pertama Banyak Tanah Yang Terbengkalai Dan Gagal Panen Akhirnya Warga Rakyat Indonesia Karena Sangat Dikuras Tenaganya Akhirnya Apa Walaupun Mereka Itu Apa Namanya Gak Punya Lahan Disuruh Untuk Bekerja Yang Punya Lahan Hasilnya Diambil Oleh Bangsa Belanda Akhirnya Banyak Tanah Yang Terbengkalai Dan Gagal Panen Yang Kedua Rakyat Makin Menderita Karena Gak Punya Apa Apa Yang Tanah Tanah Sendiri Bekerja Pekerja Sendiri Diambil Oleh Mereka Dari Akibat Ini Terjadi Banyak Rakyat Yang Menderita Dan Penyakit Yang Merajalela Penyakit Yang Bisa Menyebabkan Rakyat Indonesia Itu Banyak Yang Meninggal Yang Terakhir Yaitu Bahaya Kelaparan Melanda Cirebon Jadi Di sana Rakyat Di daerah Cirebon Itu Banyak Rakyat Indonesia Yang Kelaparan Karena Tidak Bisa Makan Walaupun Dari Hasil Tanamannya Mereka Sendiri Ya Akhirnya Mereka Banyak Yang Kelaparan Dan Banyak Yang Meninggal Dan Memaksa Rakyat Itu Mengungsi Ke Daerah Lain Karena Mereka Itu Kan Tidak Punya Lahan Terus Tidak Punya Penghasilan Akhirnya Warga Rakyat Indonesia Yang Ada Di Cirebon Itu Dipindahkan Di Daerah Lain Ternyata Dari Kebijakan Tanam Paksa Oleh Johannes Wanderbos Ini Ada Seseorang Yang Terang-terangan Itu Melawan Siapa Dia Daues Dekker Atau Multaturi Ini Warga Belanda Warga Belanda Yang Benar-benar Menentang Adanya Tanam Paksa Bagaimana Cara Penentangannya Penentangan Daues Dekker Ini Ia Membuat Buku Yang Berjudul Max Hevelard Ini Buku Yang Buku Berupa Novel Berupa Buku Atau Novel Sastra Yang Mengkritik Mengkritik Atas Perlakuan Perlakuan Buruk Van DeBos Tadi Perlakuan Buruknya Tanam Paksa Terhadap Peribumi Jadi Di novel Itu Isinya Mengkritik Perlakuan Buruk Penjajah Belanda Terhadap Orang Peribumi Jadi Ada Juga Warga Apa Namanya Bangsa Warga Belanda Juga Yang memiliki Hati Nurani Yang Baik Daues Dekker Ini Sangat-sangat Memkritik Dan Tidak Setuju Akan Adanya Tanam Paksa Dari Beberapa Kepemimpinan Mulai Dari VOC Tadi Siapa tadi VOC Siapa yang Memimpin Cornelis DeHotman Jadi Banyak sekali Yang memimpin Yang pertama Cornelis DeHotman Ada Ada Terima kasih Dari beberapa kepemimpinan tentara Belanda Itu menyebabkan bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia itu melakukan perlawanan terhadap Belanda Di mana terjadi perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda? Yang pertama yaitu di daerah Maluku Perjuangan rakyat Maluku mulai dari tahun 1533 Mulai dari awal-awal Indonesia Jadi Sultan Ternate melakukan perlawanan untuk mengusir Portugis Yang pertama Yang berhianati kepada kerajaan Ternate Dengan memonopoli rempah-rempah Jadi intinya Penjajah itu intinya untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia Karena di Indonesia itu sangat berlimpah sekali rempah-rempah itu Di negara Belanda tidak ada rempah-rempah yang ada di Indonesia Baik Palawija Palawija kan banyak ketumbar, merica dan sebagainya itu yang dihasilkan di Indonesia Di sana itu tidak ada dulu Tapi sekarang sudah banyak ada Ambil dari sini Jadi ambil dari Indonesia Diambil, ditanam di sana Pada tahun 1570 Perlawanan kedua dipimpin oleh Sultan Babullah Disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairun Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575 Jadi ini perlawanan mulai dari awal bangsa Eropa masuk Perjuangan yang kedua yaitu dari Sumatra Di Aceh di sini ada perlawanan dari Tengku Cik Ditiro Atau Panglima Polim Tengku Umar, Jud Nyakdin Jadi beliau-beliau ini memimpin Memimpin rakyat Indonesia di daerah Aceh Untuk melawan Melawan siapa? Melawan penjajah Dengan menggunakan taktik perang gerilya Dengan memasuki hutan Menggunuh hutan-hutan Agar tidak mudah ditangkap Selanjutnya di Sumatra juga ada perlawanan rakyat Sumatra Utara Dipimpin oleh Sisi Ngamangan Raja Yang ke-12 Karena Belanda ingin menguasai Tapa Nuli Di Sumatra Barat juga ada perlawanan yang dipimpin oleh Tengku Imam Bonjol Tuan Ku Imam Bonjol Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum patri Penjajah biasanya untuk menguasai wilayah itu selain untuk mengadu domba rakyatnya Itu mengadu domba kerajaan-kerajaan Seperti halnya kerajaan Ternate dengan kerajaan Tidore Memang awalnya itu seakan-akan itu membela Tidore Dan satunya membela Ternate Akhirnya mereka berperang melawan dan mereka yang menguasai bangsa Belanda Atau bangsa Eropa Perjuangan yang ketiga yaitu di Pulau Jawa Ada apa saja di Pulau Jawa Ternyata di Pulau Jawa ada Pangeran Dipenegoro Yang memimpin perlawanan terhadap Belanda Karena Belanda itu pertamanya itu memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Ini maaf ya salah Makam leluhur Pangeran Dipenegoro tanpa izinya Akhirnya Pangeran Dipenegoro memimpin perlawanan untuk melawan Belanda Akhirnya Belanda berhasil menangkap Pangeran Dipenegoro dengan berpura-pura mengajak berunding Saat berunding ternyata Pangeran Dipenegoro ditangkap dan diasingkan di Manado Makanya aslinya Pangeran Dipenegoro itu berasal dari Pulau Jawa Tapi kenapa makamnya ada di luar pulau Ya karena ini Belanda mengasingkannya Menangkap dan mengasingkan di Manado pada tahun 1830 Perjuangan rakyat Bali Di Bali juga dikuasai Belanda Tika Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali Jadi Belanda banyak yang menawan rakyat Bali dengan semena-mena Perlawanan ini dipimpin oleh Igusti Ketut Jelantik di sekitar Benteng Jagaraga Maka disebut dengan Perang Pukutan Jagaraga Ini lumayan lama Jadi sekitar 3 tahun terjadi peperangan antara Belanda dengan Bali Mulai tahun 1846 sampai 1849 Perlawanan ini berakhir ketika Belanda dapat menguasai Benteng Jagaraga Akhirnya Belanda yang menguasai Perjuangan selanjutnya yaitu di Kalimantan Selatan Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan Karena sikap Belanda yang berusaha menguasai Kerajaan Banjar Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan Kerajaan Di Kalimantan ada Pangeran Antasari yang memimpin Jadi semua wilayah itu memiliki pemimpin yang sama-sama ingin melawan bangsa Belanda Atau penjajah Belanda Oke Alhamdulillah Dari materi hari ini tentang Penjajahan Belanda Ada yang mau ditanyakan Ada tugas Us Tidak ada Cuma latihan saja Dikirim Dikirim Enggak, enggak usah dikirim Insya Allah pekan depan Iya, mau tanya Iya, sebentar Insya Allah pekan depan kita ulangan Materinya Kedatangan bangsa Eropa ya Sampai dengan masa penjajahan Belanda Sampai materinya Insya Allah ulangan Jadi belajar di rumah salaman 80 Ada yang mau ditanyakan? Sudah 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 Mbak Zida ya Siapa tadi yang tanya Mbak? Zida Zida Oh Mbak Zida Oke, jajahku mau Mbak Zida Iya Dwez Dekker Membuat buku novel ya Novelnya Tapi dalam bahasa ini Mbak Bahasa Belanda Iya, bukunya mungkin masih ada Tapi sudah Tidak ada Apa namanya Ustada masih belum Masih belum tahu ya Ada di Indonesia apa enggak Tapi itu bukunya dalam bahasa Belanda Mbak Paham Bahasa Belanda Mbak Zida ingin baca Tah novelnya Coba nanti Ustada Lihat sih Tidak ada Tanya aja Oh, enggak ada Tanya aja Iya Mbak Mungkin ini Bisa jadi pengetahuan kita ya Apa aja isinya Nanti coba sih Ustada Lihat Coba cari-cari Di Google ya Tidak ada Tidak ada buku itu Iya, ada yang ditanyakan Latihan ya Jadi latihannya dibuka Dibuka buku Modulnya Halaman Halaman Lapan puluh Berapa ya Lapan puluh Lapan 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 Dikerjakan di rumah Dibelajar Untuk persiapan Pekan depan kita U Ulangan Ada yang mau ditanyakan lagi Nanti Nanti difoto Nggak usah Nggak usah Nggak usah Nggak usah difoto Nggak usah difoto Buat latihan aja Persiapan Pekan depan kita ulangan Ya Dipelajari Mas Dafa Dipelajari Ya Mas Biar Pekan depan Ulangannya Nilainya Bagus Oke Dajako Oke Mari kita Tutup Apa Mas Setelah Yang ini Aku punya Apa Mas Yang Satu Satu Ayo Sudah boleh Lift Oke Kita Kita tutup Kita tutup Pemelajaran Hari ini Dengan doa Sesudah Belajar Doa Rabbanaum Fanaimah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Fanaimah 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 Fanaimah